Dampak pandemi COVID-19 bagi Indonesia dirasakan cukup besar. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2020 ternyata anjlok ke 2,97%. Angka ini meleset jauh dari prediksi Menteri Keuangan, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih berkisar di angka 4,5 hingga 4,7%. Dengan data ini, pemerintah mengeluarkan skenario pemulihan ekonomi yang terdiri dari 5 fase. 3 fase diberlakukan perlonggaran PSBB pada sejumlah industri dan sektor bisnis pada awal hingga pertengahan Juni 2020. Sementara 2 fase lainnya akan dijalankan pada awal dan akhir Juli 2020. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menyayangkan kebijakan pemerintah di tengah ketidakpastian data valid jumlah pasien perinfeksi dan kapan pandemi COVID-19 bisa diatasi. Bila tidak ada protokol COVID-19 yang jelas, stimulus apapun yang diberikan pemerintah dinilai tidak akan berjalan efektif dan justru semakin membebankan keuangan negara. Perlonggaran PSBB tanpa disertai dengan pemberlakuan protokol COVID secara komprehensif itu justru akan beresiko besar terhadap ekonomi. Karena apa? Karena kita semakin tidak memiliki kepastian kapan COVID ini bisa kita atasi. Nah, kalau COVID ini semakin tidak ada kepastian waktu bisa diatasi, maka dampak ekonominya justru sangat besar. Dan kedua, berapapun stimulus yang akan diberlakukan, diluncurkan oleh pemerintah, ini tidak akan mampu menjadi solusi dari dampak ekonomi dari COVID. Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economic atau Core Indonesia, Peter Abdullah menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak terlalu terpuruk jika dibandingkan dengan krisis pada tahun 1998 atau 2008 silam. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini dinilai menjadi suatu tantangan besar bagi industri perbankan. Hal tersebut karena COVID-19 menjadi wabah global yang tersebar hampir di seluruh negara. Sekarang ini yang perlu ditingkatkan itu adalah sense of crisis kita. Karena apa yang kita hadapi sekarang ini, kondisinya jauh lebih kompleks, lebih besar dibandingkan tantangan krisis tahun 1998, apalagi kalau kita bandingkan dengan tahun 2008. Meski demikian, Core Indonesia menilai kondisi perbankan dan infrastruktur kelembagaan serta kondisi real Indonesia saat ini akan bekas pulih jika pandemi COVID-19 berakhir dalam waktu dekat. Tim Liputan, CNN Indonesia